Beternak Beternak itu rupurnya katanya Itu ada lima Yaitu pakan, 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 kandang, lalu baru ayamnya Setelah itu kami melihat potensi yang cukup besar Akhirnya kami memutuskan untuk Kenapa tidak mencoba untuk memelihara ayam pedaging ke UB Dan itu baru dimulai dari halaman belakang rumah Akhirnya kami mencoba membuka pasar sendiri Dan ternyata Alhamdulillah Allah bukakan jalannya Ayam pedaging yang kami pelihara itu Sudah tidak lagi mencukupi kapasitas Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk Sepertinya kita harus upgrade diri nih Perkenalkan nama saya Laili Rahmawati Akrabnya dipanggil Laili Jenis usahanya saya bergerak di bidang peternakan Dan bisnis peternakan juga Alamat usahanya Ragawi Chicken Farm itu Terletak di desa Pandowo Harjo Niron Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Saya awal mulanya itu adalah seorang guru Khususnya guru biologi Tapi karena saya seorang yang berawal dari keluarga yang juga berbisnis Jadi jiwa bisnis itu sudah ditanamkan dari kecil sebetulnya oleh orang tua saya Sehingga ketika bertemu dengan suami Menikah dengan suami Melihat dia punya potensi di peternakan Saya bilang kenapa hanya peternakan Kenapa tidak coba untuk berbisnis di peternakan ini Itu awalnya mulai kami mencoba berbisnis di peternakan ayam KUB ini Sebenarnya kalau beternak itu suami sudah mulai di tahun 2014 yang lalu Awalnya suami saya beternak ayam Joper Jawa Super Itu sampai 2019 Di awal 2019 Terakhir kali kami beternak Jawa Super Lalu pertengahan 2019 Ikut pelatihan di BPTP Tentang perkenalan ayam baru Ayam jenis baru Yaitu ayam KUB itu sendiri Lalu di 2019 itu tadi Kami mencoba untuk beternak ayam KUB ini Awalnya kami mencoba 200 ekor dulu Dan langsung kami jadikan indukan saat itu Kami mendapat kurang lebih sekitar 100 ekor indukan Lalu kami mencoba untuk menjual telurnya Bekerja sama dengan para peternak, para pembisnis yang memang bergerak di penjualan DOC Jadi kami kontrak telurnya untuk ditetaskan kembali sebagai DOC Setelah itu kami melihat potensi yang cukup besar Akhirnya kami memutuskan untuk Kenapa tidak mencoba untuk pembesaran Kenapa tidak mencoba untuk memelihara ayam pedaging KUB Akhirnya kami coba 100, 200 Dan itu baru dimulai dari halaman belakang rumah Karena saat itu hanya ada itu Kami mencoba sampai kapasitas penuh 300 ekor Akhirnya kami mencoba membuka pasar sendiri Mencoba menawarkan langsung ke konsumen Langsung ke rumah makan Dan ternyata Alhamdulillah Allah bukakan jalannya Kami bertemu dengan beberapa owner rumah makan Catering dan langsung ke konsumen rumah tangga Akhirnya ayam pedaging yang kami pelihara itu Sudah tidak lagi mencukupi kapasitas Lalu kami bekerja sama dengan teman-teman Membuat mitra Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk Sepertinya kita harus upgrade diri nih Harus menambah lagi Populasinya Lalu kami membuat kandang baru yang sekarang ini Yang sudah berdiri sekitar 2 tahun Dari 2021 Yang sekarang Kandang yang sekarang ini Dengan kapasitas 4.000 ekor pembesaran Dan 300 ekor indukan KUB itu adalah singkatan dari Ayam Kampung Unggul Balit Bangtan Kenapa disebut unggul? Karena dia memiliki kurang lebih 3 keunggulan yang sangat spesifik Yang pertama Dari segi indukannya Produktivitas telur betinanya lebih tinggi Daripada ayam jenis lain Yang buras dan sejenisnya Lalu yang kedua Jika dijadikan pembesaran Waktu pembesaran yang dibutuhkan Untuk mencapai bobot yang ditargetkan Itu lebih cepat daripada ayam kampung lainnya Lalu yang ketiga Daya tahan tubuhnya Lebih bagus daripada ayam buras yang lainnya Kalau pasar ayam KUB itu sendiri Sudah bisa dilakukan dari ayam hidup Atau karkas Atau siap saji dan prozen Yang seperti saya lakukan 2 tahun belakangan ini Bersama teman-teman Jadi kami bisa menjual langsung ke RPA Dalam kondisi hidup Jika sudah masuk panen Lalu yang kedua kami jual karkas Karena ragawi itu sendiri adalah Sebuah usaha yang bergerak dalam 2 lini 2 bidang Yang pertama itu peternakan Khususnya yang dipegang oleh owner peternakannya Azhar Anas Radawi tadi Lalu yang kedua RPA Atau rumah potong ayamnya Yang dipegang oleh saya sendiri Jadi manajemen bisnisnya Peternakannya sendiri RPA-nya sendiri Lalu yang ketiga Bisa dijual siap saji Jadi dimasak Lalu dijual kemasan siap saji Yang siap disantap Dan itu bisa dijual langsung ke konsumen rumah tangga Atau bekerja sama dengan catering Terus yang ketiga Itu dalam bentuk frozen Frozen itu adalah Hasil olahan terakhir Hili hulur terakhir Yang kami punya di ayam KUB Dan itu adalah Bentuk kemasan Yang bisa dijual Ke seluruh Indonesia Jadi sudah keluar kota Sudah keluar pulau Alhamdulillah Tapi kapasitasnya belum banyak Kalau panennya sebenarnya tergantung mas Tergantung permintaan Tapi kami biasanya Paling kecil mengambil bobot 0,8 Tapi pada dasarnya Ayam kampung KUB ini Bisa dipanen dari 0,8 Paling kecil Sampai 3 kg Yang paling besar Kalau untuk askiran Babon dan jagonya Sebenarnya Ini bukan hanya Untuk pemula Yang akan Beternak ayam Ini berlaku Untuk semua Bidang peternakan Bahwa pada dasarnya Beternak itu Rupurnya katanya Itu ada lima Yaitu Pakan 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 Kandang Lalu baru ayamnya Jadi yang perlu diperhatikan Adalah Tiga yang paling utama Itu pakannya Bagaimana membuat Pakan yang bagus Bagaimana membuat Pakan yang standar Gizinya Bagaimana membuat Pakan yang hemat Harganya Jadi keuntungan Bisnisnya bisa Lebih tinggi Lalu yang ketiga Yang keempat Adalah kandangnya Bagaimana membuat Kandang itu tetap Nyaman Bagaimana membuat Kandang itu tetap Bersih Bagaimana membuat Kandang itu layak Untuk ternak Yang akan kita Pelihara Lalu yang terakhir Baru datangkan Apa hewan peliharaannya Entah itu Ayam Bebek Kambing Sapi Apa saja Sejauh ini Sebenarnya Pakan yang bagus Kalau ditanya Dari segi Gizinya Maka saya akan Menjawab Pakan pabrikasi Jelas Pakan pabrikasi Tapi dari Pengalaman yang kami Coba di kandang Bahwa Pakan yang Paling cocok Dengan ayam KUB itu adalah Pakan yang Harganya murah Gizinya bisa Bagus Tapi kita bisa Racik dengan Pakan alternatif Sehingga Membuat Pakan itu Bisa lebih murah Salah satu Pakan alternatif Yang kami Temukan Di sini Yang paling mudah Adalah Ampas kelapa Bisa ampas tahu Atau Bisa ditambah Dengan pakan nabati Seperti Sayur-sayuran Daun-daunan hijau Azola Daun singkong Atau daun papaya Jika dari Jika dari segi Kandang Seperti yang Saya bilang Tadi Bahwa Kandang Juga salah satu Hal yang harus Kita perhatikan Dalam beternak Khususnya Untuk ayam KUB Seperti yang Saya pelihara Ini Kandang Yang dikatakan Masuk standar Itu salah satunya Memiliki kriteria Pertama Sirkulasi udara Cukup Kedua Cahaya cukup Yang ketiga Ini yang paling penting Kandang Alasnya Harus dalam Kondisi kering Lalu yang Keempat Diusahakan Makan dan Minumnya Tersedia Tempat pakan Dan minumnya Bersih Itu salah satu Hal yang harus Diperhatikan Dalam kandang Lalu hal yang Tidak kalah pentingnya Adalah istirahat Kandang Atau Disebut dengan Fumigasi Seperti yang Dialami kandang Saya sekarang Itu ada Istilah Fumigasi Itu adalah Istirahat Kandang Yang minimal Dilakukan Setelah panen Jangka waktu Seminggu Sampai Dua Minggu Dengan Proses Dua atau Tiga kali Semprot Desinfektan Atau Sejenisnya Yang bisa Membunuh Bakteri Dan mikroba Yang membahayakan Ternak Kita Kalau dari Segi pekerjaan Kami pindah Dari guru Lalu Kepeternakan Sebenarnya Itu berawal Dari karena Suka Berawal dari Karena kami Suka Karena kami Cinta Dengan Ternak Selebihnya Saya Saya Adalah Seseorang Yang backgroundnya Biologi Tadi Jadi pada Dasarnya Memang Menyukai Hewan Menyukai Ilmu Pengetahuan Tentang Hewan Jadi Beberapa Pengetahuan Yang saya Punya Bisa Saya Terapkan Bersama Suami Di Kandang Terlebih Dengan Ucapan Orang Nanti Yang Meremehkan Kalau itu Banyak Sekali Mas Itu Sudah Hal Yang kami Telan Mentah Banyak Sekali Ucapan Apa Pelihara Ayam Apa Telek Setiap Hari Jadi Kadang Ada Ucapan Yang Mungkin Tidak Berniat Untuk Mengejek Kami Positif Saja Jadi Kadang Mereka Bilang Ayolah Uangnya Tidak Apa Dari Ayam Yang penting Tidak Bau Telek Ayo Uang Telek Ayo Uangnya Dari Kandang Baunya Sama Kaya Telek Ucapan Yang Seperti Itu Biasa Mas Tapi Bagi Kami Ya Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Kami Sukai Sesuatu Yang Kami Cintai Jadi Alhamdulillah Allah Titipkan Rizikinya Dari Sana Kami Tekuni Kami Syukuri Mudah Mudah Nanti Akan Ada Imbasnya Bagi Orang Lain Kalau Ditanya Pahit Manis Tentang Beternak KUB Mungkin Kita Mulai Dari Manis Manis Nya Adalah Salah Satu Ayam Yang Unggul Jadi Kita Bisa Memakai Usaha Dalam Segala Lini Salah Satu Contoh Ini Kandang Yang Kami Pakai Disini Sistem Penerapannya Sistem Mandiri Mas Jadi Indukannya Kami Punya Sendiri Telurnya Kami Hasilkan Sendiri Telurnya Kami Tetaskan Sendiri DOC Yang Kami Hasilkan Kami Gunakan Untuk Pembesaran Sendiri Jadi Kami Tidak Lagi Mengeluarkan Modal Untuk Membeli Di Luar Terkait Dengan Sukanya Tadi Lini Bisnis Yang Kita Dapatkan Di Ayam KUB Sangat Sangat Lebar Sangat Sangat Besar Bisa Dari Indukannya Jika Punya Indukan Nanti Akan Menghasilkan Telur Lini Usaha Yang Kita Punya Adalah Bisa Menjual Telur Dalam Bentuk Konsumsi Atau Bekerja Sama Dengan Para Fabrik DOC Jadi Telurnya Bisa Kita Setorkan Ke Orang Orang Yang Punya Bisnis Pencetak DOC Lalu Lini Yang Kedua Adalah DOC Jika Kita Sudah Punya Indukan Sendiri Punya Telur Sendiri Kita Hanya Tinggal Nambah Modal Mesin Mesin Penetasnya Itu Untuk Mencetak DOC Maka Lini Usaha Yang Kita Dapatkan Adalah Menjual DOC Lalu Yang Ketiga Adalah Lini Pembesaran Jika DOC Sudah Bisa Kita Cetak Maka Lini Terakhir Dari Bisnis Yang Akan Kita Kelola Adalah Pembesaran Yaitu Menghasilkan Ayam Pedaging Yang Siap Dijual Entah Dalam Bentuk Hidup Atau Dalam Karkas Ayam Lalu Dukanya Pelihara Ayam KUB Itu Adalah Salah Satunya Melawan Hewan Gaib Yaitu Bakteri Dan Virus Yang Tidak Terlihat Jadi Ketika Kita Pelihara Ayam Lalu Tidak Kita Berikan Kondisi Yang Cocok Tidak Diberikan Perlakuan Yang Pas Tidak Kita Sediakan Pakan Yang Baik Maka Akan Ada Masanya Hewan Itu Juga Membalas Apa Yang Kita Lakukan Ketika Ada Diserang Oleh Hewan Hewan Gaib Tadi Salah Satu Contohnya Itu Bisa Menjadi Duka Yang Cukup Dalam Itu Bagi Semua Peternak Saya Juga Sebelumnya Di kandang Yang Yang Dulu Kami Pernah Diserang Oleh Makhluk Gaib Namanya Penyakit Malaria Jadi Ayam Tiba-tiba Makan Sehat Lalu Tiba-tiba Batuk Darah Tiba-tiba Muntah Darah Dan Itu Cukup Kenangan Yang Membuat Kami Wah Sepertinya Kedepannya Nanti Kita Harus Lebih Waspada Terhadap Hewan Apa Makhluk Makhluk Gaib Ini Salah Satunya Yang Perlu Diantisipasi Adalah Penyakit Penyakit Kejadian Itu Di Tahun 2020 Di Awal Pandemi Mas Itu Kami Kehilangan 300 Ekor Hewan Peliharaan 200 Ekor Pembesaran Dan 100 Ekor Indukan Sebenarnya Itu Terjadi Karena Kesalahan Kami Sendiri Dan Kami Menyadari Bahwa Itu Adalah Sebuah Kesalahan Kenapa Kami Tidak Berhenti Karena Kami Tahu Bahwa Kami Salah Dimana Letak Kesalahan Kami Jadi Kami Mencoba Untuk Ternak Lagi Untuk Memperbaiki Diri Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Tidak Ada Lagi Dan Mudah-mudian Tidak Akan Pernah Terjadi Lagi Kesalahan Yang Kami Lakukan Saat Itu Adalah Ketika Kami Memasukkan Sembarang Ayam Dari Luar Yang Entah Itu Membawa Penyakit Apa Membawa Bakteri Apa Lalu Terbawa Udara Terbawa Lalat Sehingga Ikut Menyerang Ayam Yang Ada Di Kandang Kami Jadi Langkah Baiknya Bagi Para Peternak Sebaiknya Ayam Yang Ada Di Kandang Jangan Dicampur Dengan Ayam Yang Berada Di Luar Kandang Prospek Ayam KUB Kedepannya Mudah-mudahan Semakin Baik Semakin Bagus Karena Kami Melihat Potensi Yang Cukup Besar Kedepannya Nanti Terlebih Dengan Kondisi Yang Sekarang Bahwa Banyak Sekali Teman-teman Orang-orang Yang Belum Mengenal KUB Dengan Baik Belum Mengenal KUB Lebih Dekat Karena Banyak Yang Bilang KUB Hampir Sama Dengan Joper KUB Hampir Sama Dengan Ayam Yang Lain Padahal Tidak Lalu Kalau Dilihat Dari Kacamata Itu Ayam KUB Punya Prospek Yang Sangat Tinggi Sekali Karena Nanti Ketika Kita Bisa Memperkenalkan Ayam KUB Kepada Orang Lain Kita Bisa Memberikan Pengetahuan Terhadap Orang Lain Tentang KUB Itu Salah Satu Yang Kami Lakukan Disini Adalah Memberikan Sosialisasi Kepada Pemerintah Salah Satu Contoh Kemarin Kami Pernah Memberikan Pernah Ikut Pernah Menjadi Narasumber Terhadap Semua Penyuluh Sede Untuk Memberikan Pengenalan Terhadap Ayam KUB Sering Mengadakan Tender Untuk Pengadaan Ayam KUB Itu Sendiri Supaya Bisa Dikmati Di ranah Rumah Rumah Oleh Masyarakat Jadi Terkait Dengan Hal Itu Kami Dengan Sangat Terbuka Dengan Sangat Leluasa Dengan Terbuka Tangan Menerima Semua Teman-teman Masyarakat Di luar Sana Yang ingin Bertanya Yang ingin Belajar Atau Yang ingin Punya Ayam KUB Kami Menerima Pelatihan Di tempat Kami Kami Juga Menerima Pengadaan Dalam Jumlah Kecil Ataupun Dalam Jumlah Besar Untuk Indukan Atau DOC Sendiri Kami Bisa Dihubungi Di Nomor Kontak WA 085 725 96 99 66 Dan Bisa Di Diakses Melalui Google Bisnis Dengan Alamat KUB Sleman Atau Ragawi Chicken Farm Motivasinya Beternak Ayam Sebenarnya Tidak Hanya Ayam KUB Beternak Apa Saja Jangan Terlalu Banyak Milih Bilih Jangan Terlalu Banyak Menilai Atau Jangan Melangkah Mundur Dulu Sebelum Mencoba Jangan Terlalu Banyak Pertimbangan Sebelum Lebih Dekat Jadi Jangan Memandang Bisnis Sebelah Sebelah Mata Hanya Karena Dia Kotor Hanya Karena Tidak Berseragam Atau Hanya Karena Pendapat Orang Pendapatannya Sedikit Coba Tanya Lebih Jauh Coba Dekat Dulu Coba Pelajari Dulu Mungkin Ada Sisi Rizki Allah Yang Dititipkan Untuk Melayu Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Seribu Mimpi Salam Sukses Salam Petarak Jajah